Barang bukti narkoba senilai 11 miliar rupiah Jumat siang 21 Desember dimusnahkan di Polres Jakarta Barat. 22 tersangka pemilik barang haram tersebut membakar ganja dan memblender sendiri ekstasi milik mereka. Barang bukti yang disita dari 11 kasus selama bulan Oktober sampai pertengahan Desember 2012 itu terdiri dari ganja seberat 32,8 kg, sabu-sabu 5.267 kg, ekstasi 4.990 butir, dan HP5 4.820 butir. Kapolres Jakarta Barat Kombes Doktorandus Suntana MSI mengatakan barang bukti yang dimusnahkan kali ini merupakan yang kelima kalinya selama 3 bulan terakhir. Para tersangka yang siap disidang berjumlah 22 orang, 4 diantaranya adalah wanita. Menurut Kapolres, keempat tersangka wanita yang masih bersaudara itu ditangkap karena membuat home industry ekstasi di rumahnya dan dikendalikan ibunya yang kini ditahan di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dari Jakarta Barat, Warto Nur Alam, Poskota TV melaporkan.